Jawa Tengah siap melaksanakan program vaksinasi COVID-19 pada 14 Januari 2021. Hal itu menyusul terbitnya izin penggunaan darurat yang telah dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepom RI. Ada tiga daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi, yakni Kota Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang. Jawa Tengah termasuk yang sudah mendaftarkan, bahkan seluruh puskesmas juga sudah kita daftarkan, sudah 100% dari awal. Selain tiga daerah prioritas, Genjar juga telah mendaftarkan penerima vaksin hingga di tingkat puskesmas. Sementara itu, Gubernur dipastikan akan menjadi orang pertama yang divaksin di Jawa Tengah, disusul tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Sebelumnya diberitakan, Provinsi Jawa Tengah telah menerima 62.560 vaksin COVID-19. Vaksin tersebut segera akan didistribusikan merata ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Mari jangan ragu, karena dengan vaksin, risiko tertular COVID-19 jadi minim.